Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, bertemu lagi dengan saya, Mahmati Syukiseno Moga-moga teman-teman gak bosen ya So, ini adalah soal saya nomor 150 Ini adalah EKG dari pasien-pasien saya yang dirawat hari ini Pertanyaan sebenarnya dua ya Siapa yang harus segera dilakukan katedrisasi Dan siapa yang kira-kira anatomi koroneanormal Ini adalah soal yang mirip-mirip dengan ujian masuk PPDS kardiologi Atau mirip-mirip dengan ujian board kardiologi Yang ada di buku rangkuman soal Brown World maupun Hearst the Heart Jadi, kalau teman-teman tahu ada textbook Hearst dan textbook Brown World kardiologi Itu ada soal-soalnya Soal-soalnya itu mirip-mirip seperti ini Dalam arti, tidak hanya sekedar membaca EKG Tapi di situ butuh analisa dan lain-lain ya Ini kita coba gitu ya So, mana ini yang kira-kira butuh angiografi segera Dan mana yang kira-kira koronernya relatif normal Kalau kita katedrisasi Pertama ini adalah pasien usia wanita 80 tahun Mengelus sesak nafas sudah 1 hari Riwayat dipertensi, diabetes, sering tidak terkontrol Nah, apakah EKG-nya pada pasien ini? Atau lihat kalau kita cari gelombang P-nya Delete 1 Ini tidak begitu kelihatan Tapi delete 2 ada kayak ini Kemudian delete lain yang kelihatan Misalnya di sini Ini Ini V2 juga kelihatan So, di sini walaupun P-nya sangat-sangat kecil gitu ya Tetapi ini masih, menurut saya masih gelombang P Masih gelombang dari sinus Dengan QRS yang sangat lebar Nah, ini adalah Kalau teman-teman pakai tujuh langkah Memang agak susah ya Kalau kita lihat Maksud saya gini Ini memang termasuk yang langkah ke-8 Yaitu yang lain-lain Ini kalau irama sinus Iya irama sinus Rate-nya berapa? Kurang lebih sekitar 90x Akses Aksesnya udah 1 Negatif FF positif Mungkin RAD Terus PR interval Normal KRS lebar Kayaknya ada KRS lebar di sini Tapi tidak begitu jelas Masuk kemana Ada Ventricular Conduction Delay Jelas ya Terus LVH, RVH Tidak bisa kita ases Koroner Nah, kalau kita ases koroner pada bahas ini Bisa saja kita bilang Ada ST elevasi di AVR Misalnya Tapi sebenarnya ini langkah ke-8 Dimana apa? Yaitu lain-lain Lain-lainnya adalah apa? Ini adalah khas untuk Pasien dengan Hiperkalemia Yang namanya adalah Sine Wave Jadi ini sinus Sebenarnya bacaannya adalah Sinus 90x per menit Sine Wave Pattern Yang khas pada hiperkalemia Yang severe Biasanya Ada tadi Dr. Irfan Di atas 8 Semakin tinggi Semakin Kemungkinan bisa Terjadi Sine Wave Pattern Apakah pasien dengan beliau ini Perlu SitoCat? Menurut saya sih jelas Tidak ya Ini harusnya dilakukan HD Sito Dan pasien sudah dilakukan HD Sito Dan jika kita lakukan Katedrisasi Apakah akan normal? Nah, ini adalah pertanyaan juga So Saya mengulangi lagi bahwa Kenapa Sine Wave? Jadi kadang-kadang Kalau tadi PN-nya masih kelihatan Ya, kecil ya Di sini ya Tapi kadang-kadang PN-nya hilang sama sekali Nah, ini Adalah Sine Wave-nya Lihat nih Nah, seperti ini Nah, ini Seperti ini Sine Wave Pattern Yang khas untuk sebuah Hiperkalemia Meningkat dengan Potasium levelnya Meningkat Nah, pertanyaan keduanya Juga harus dijawabkan Kalau kita melakukan Katarisasi Kira-kira normal tidak pasien ini? Coba bayangkan Usianya tadi Sudah 80 tahun Hipertensi Diabet Kira-kira normal tidak Kalau kita Kira-kira sih Kalau kita lakukan Neuografi Dengan Beberapa Skoris Dan lain-lain Kita akan Resikonya tinggi Ini ya Apalagi Diabetes Walaupun tidak selalu Ekevaren dengan Koronel A3 Disis Walaupun ini Bertanyakan di beberapa Peneritian Tapi overall Tetap diabetes Hipertensi Usia 80 tahun Ureumnya tinggi Nah, ini memang Ureumnya tinggi Dengan kreatinin Kalau sudah selesai 8 sekian Jadi, artinya Kalau kita Angiografi Maka kemungkinan Koronelnya Tidak normal Itu Saya kira Di atas 70% Mungkin Tidak signifikan Stenosis Dan problemnya Jelas bukan koronel Tapi ingat tadi Maaf Pertanyaan saya adalah Kalau kita Kreat Normal Tidak Jelas Tidak Jadi Ini tidak Menurut saya Bukan termasuk Yang normal Oke Kemudian Nomor Yang B Usia 60 tahun Sesaan napas 2 jam Sumpah masuk rumah sakit Hirama sinus Jelas Hirama sinus Kira-kira Sekitar 90 kali per menit Aksesnya normal PR interval normal GRS lebar Tidak ada Bandelband Sudah ada Hipertrofi Tidak ada Ini Kayak ada Sedikit ke bawah Mungkin Raph adrial abnormality Bisa Kemudian Tapi yang jelasnya ada Ya Ya ST elevasi Yang masif Di Anterior Dan ada Q wave Di 3 sama AV AV Jadi Ada LAA Ternyata LAA Stem anterior Dan OMI Infer Apakah ini perlu Sitoket Kan pertanyaan tadi Dua Manya seti Kat Yes Ini pertanyaan Sitoket ini Sudah dijawab oleh B Kalau Kat normal Tidak Jelas tidak Jadi tidak Termasuk yang nomor 2 Nomor 1 Tadi Sitoket tidak Perlu Normal Kira-kira Sehingga Nomor 1 Nomor 2 Jelas tidak Tapi sitoket Karena dia Memerlukan Minimal Bisa dengan Streptase Atau Primary BCI Oke Kita Langkah C Usia 60 tahun Sesak Napa Sudah 1 tahun Beberapa kali Opnam Di rumah sakit Karena sesak Memberat lagi Secara tiba-tiba Kemarin malam Nah Ini adalah pasien Langkah Beberapa kali Hospitalisasi Dan lain-lain Irama sinus Sudah Irama sinus Saya kira Satu P Di Satu GRS Akses Satunya Positif AVF Negatif Dan dia Sangat ke atas Jadi Left anterior Left axis deviation Kemungkinan Left anterior Vasicular Block Karena dia Sangat Kekiri Sekali Kemudian Sino Sekitar 90 menit Aksesnya LHD PR interval Normal GRS Lebar Kita lihat Di V1 Itu Tidak ada RBBB Di V6 Juga tidak Tampak ada RSR akses KAS V5 V6 Tapi Di 1 Sama AVL Ini ada Suatu GRS Lebar Dengan bentuk M-shape Jadi memang Pada LBBB Yang 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 Kriteri LBBB Yang Biasa Yang Konvensional Itu adalah V1 V2 V5 V6 V6 V5 V6 V6 M-shape V6 Mungkin Ada LBBB Di sini Pada Pasien Dengan LBBB Seperti Beliau Ini Maka Saya Menganjurkan Untuk Teman-teman Yang Secara Umum Di lapangan Udah Tidak Usah Bilang Suatu Leventer Hipertrofi Karena Banyak Penelitia Yang Bilang Bahwa Kriteria Hipertrofi Yang Biasa Pada LVH Itu Tidak Terlalu Akurat Jadi Lebih baik Tidak Usah Bilang LVH Bagaimana Dengan Koroner Koroner Juga Harus Dilihat Dengan Hati-hati Ada Kriteria Namanya Kriteria Segar Busa Saya Pernah Membahas Itu Di Youtube Saya Teman-teman Pada Pasien Ini Jelas Kriteria Segar Busa Tidak Menunjukkan Hasil Yang Positif Ke Arah Koroner Jadi Sinus 8 Bukannya LBBB Tetapi Untuk Teman-teman Yang Sudah Belajar Lebih Jauh Kita Bisa Suspek LBBB Tetapi Kriterianya Pake Kriteria Mana Itu Yang Harus Di Pertanyakan Pertanyaannya Adalah Nanti Saya Jelaskan Suspek LBBB Dari Mana Perlu Tidak Sitoket Pada Pasien Satu Jelas Ini Bukan Suatu Akut Infak Karena Bukan Stemi Sesuai Dengan Kriteria Segar Busa Dia Tidak Masuk Ke Suatu Stemi Apakah Kita LBBB So Nah Ini Tadi Kriteria LBBB Tadi Adalah At least Two leads From Satu AVL Ini 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 Dan Cukup Satu AVL Sudah cukup Tidak Harus Sama V5 Dan V6 Kalau Ini Ditujukan Untuk Suatu Cardiac Resin Terapi Jadi Kalau Bisa KRS Memang Di Atas 140 Milliseken Tapi Kalau Secara Umum Buku-buku E-kaki Masih 120 Milliseken Ke Atas Sudah Disput Sebagai LBBB Tapi Kalau Untuk CRT Sebaiknya Makin KRS Lebar Jadi Betul-betul Bermanfaat Untuk Pasien Ada GS Atau RS Di LITR1 Jadi Jelas Ada GS Atau RS Di LITR1 Bagaimana Dengan Pur Air Procreation Atau Ini Memang Ini R-nya Tidak Makin Naik Tetapi Kita Tidak Bisa Ngomong Ini Suatu OMI Anterior Karena Jelas Ini Pada Pasien LBBB LBBB Ada Pur Air Reproduction Yaitu Normal Itu Wajar Biasa Jadi Pur Air Reproduction Pada LBBB Tidak Bisa Kita Bila Suatu OMI Anterior Itu Tidak Bisa Jadi Aduh Ini kriteria LBBB Nah Bagaimana Dengan kriteria LVH Nah Ini kriteria Yang umum Pada LVH Itu Tidak Bisa Semata-mata Kita Terapkan Pada Pasien LBBB Ini Ada Beberapa Artikel Teman-teman Browsing Salah Satu Yang Paling Simpel Ada Di beberapa Kriteria Lain Tapi Yang Paling Simpel Menurut Saya Ini Adalah Kalau KRS Lebarnya Itu Di Atas 150 Mbps Gak Maksudnya Kalau KRS Lebih Dari Berapa Kotak Berarti Empat Kotak Lebih Dari Sama Dengan Empat Kotak Maka Suatu Leventrical Hipertrophic Kalau Hanya Tiga Kotak Belum Tentu Kalau Empat Kotak Berarti Sudah 0,16 Dia Pakai 0,155 Mungkin Mungkin Suatu LBB Bagaimanapun Dia Lihat Ini Sensibilitas Hanya 60% Presiden Hanya 82% Jadi Saya Menganjurkan Teman-teman Lebih baik Mengindari Istilah LVH Pada Pasien LBB Nah Pada Pasien Ini Kurang Lebih Sekitar 4 Kotak Mungkin Probably LVH Dan Ini Kelihatan Dari Foto Ternyata Memang Ini memang Fotonya Kita Dapat Setelah Pasien Masuk Ruangan Di foto Kemudian Masuk Ruangan Jelas Hipertrofi Ventricle Ini Adalah EHO Kita Lihat Dimana Left ventriclenya Sangat Besar Hampir 9 Centi Dengan Global Hipokiniti Yang Sangat Berat Dengan Mitral Rekuritasi Ini Left ventriclenya Adjection Faxennya Sangat Rendah Nah Ini Tadi Yang Menyambung Apakah Infak Apakah Ada Di Artikel Ini Teman-teman Bisa Lihat Dan Juga Nah Sekarang Kita Ngomong Tentang LBBB Ternyata Etiologi Dari LBBB Itu Banyak Banget Ada Berapa Ada 15 Lebih ACS Chronic Micro Infaction Itu Hanya Sebagian Kecil Dari Etiologi Dari LBBB Jadi Kalau Ditanya Apakah Kalau Kita Lakukan Eneografi Pasien Ini Kira-kira Normal Atau Bisa Tidak Tetapi Ingat Etiologi Koroner Dari LBBB Ternyata Hanya Sebagian Kecil Banyak Yang Merupakan Suatu Hipertensi Myopati Ini Jadi Nah Ini 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 Sekali LBBB Tidak Selalu Koroner Karena Tetap Ada Kalau Untuk Akut Ada Kriteria Segar Pulsah Kalau Tidak Akut Ya Penyebabnya Ternyata Banyak Sekali Jadi Kalau Ditanya Kemungkinan Ini Catnya Normal Mungkin Tidak Ada Pasien Mungkin 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 Dan Pasien Ini Terus Terang Sudah Pernah Saya Katetrisasi Kira-kira Setahun Yang Lalu Atau Dua Tahun Lalu Dengan Hasil Angiografi Non-significant Disease Jadi Saya sebenarnya Sudah tahu Jawabannya Jadi Jawabannya Adalah B Jadi Kalau Ditanya Tapi Kalau Kita Tidak Tau Angiografi Kita 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 Nanti Akan Exclude Beberapa Pilihan Yang Lain Misalnya Sekarang Kita Masuk Ke Pilihan C Soal C E D Maaf D 55 tahun Terima Di 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 Rumah Sakit Lain Sempet Stop Tiba-tiba Tiba-tiba Sinus Sekitar 90 Kali Permanent Akses Normal Akses Normal PR Interval Normal Terus RBBB Tidak Tampak RBBB Tidak Tampak Sekarang GRS Libar Ada Nggak GRS Libar Sorry GRS Libar Tidak Ada Hipertrofi Ada Hipertrofi Kalau Melihat Kreatri Tadi Lihat Ini Pembesarnya Setengah Jadi Kalau Kita Bikin Satu Ini Tinggi Ini Dalam LV LV Terus Kita Masuk Ke Koroner Ada Koroner Nah Ini Yang Menarik Pada Pasien Ini Kita Lihat Gelombang R Di V1 V2 V3 Itu Hampir Tidak 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 V1 V2 Tidak Benar Gelombang Q S Pada Gelombang Q S Walaupun Ada Hipertrofi Tetap Kita Curgain Ini Suatu Old Melihat Anteroceptal Anterior Ya Anterior Atau Anteroceptal Tetapi Karena Ada ST Elevasi Jadi Ini Ada Left Adria Abnormality Disini Ada LVH Jelas Tidak Karena Kriterianya Voltage Masuk Ada ST Elevasi Disini Tetapi Apakah Recent Stem Anterior Atau Kita Sudah Sering Bicara Bahwa Didenya Old Neocard Dengan LV Aneurism Ya Bisa Juga Ini Kalau Ini Suatu LV Aneurism Bisa Juga Ini Suatu Ischemic Antrolateral Tapi Bisa Juga Ini Memangkan Bagian Dari Reventer Libertrophy Jadi Intinya Saya Cuma Menjelaskan Bahwa Pada ECG Kita Tidak Bisa Memang Ini Suatu Bacaan Yang Saklek Yang Pasti Semuanya Masih Masih Mungkin Apakah Pasien Perlu Sitoket Nah Ini Pertanyaan Kalau Teman-teman Melihat Ini Reason Mungkin Aja Perlu Sitoket Tetapi Kalau Kita Memakai Kriteria Untuk Membedak Antara LV Aneurism Atau Tidak Ini Tidak Masuk Kriteria Smith Kurang Dari 0,36 Untuk ST Elevasi Ini Tidak Masuk Ini Tapi Jelas Bukan Hanya LVH Saja Karena Kalau LVH Saja Harusnya Ada Gelombang R Di V1 V2 V3 Jadi Ini Tetap Koroner Menurut Saya Karena Jelas Ada Gelombang QS Di Ada Gelombang QS Dia Merupakan Perjalanan Dari Dulu Mungkin Pernah Mengalami Infact Anterior Kemudian Sudah Gelombang Q Di Sini Tapi Memang Betul Bahwa Ini Adalah Suatu Hipertrophi Ventricle Hipertrophi Jelas Jadi Fototorak Dan Ini Echonya Jelas Lihat Ini Kata Kita Lihat Dari Echo Sorry Katolia Dari Echo Disini Di Segmen Ini Lebih Kita Pastikan Pake Echo Di Segmen Antaroceptal Ini Antaroceptal Itu Memang Akinetik Dan Disini Sudah Agak Tebul Menunjukkan Mungkin Ke Arah Suatu Skartisu Pertanyaannya Adalah Dan Ada Tadi Ada Elvesek Stasis Dari Popul Dari Di Leventricle Ini Harus Hati-hati Terbentuknya Prombus Tetapi Tanpa Echo Pun Sebenarnya Kalau Kita Melihat EKG Ini Jelas Ada QS So Pertanyaannya Sitoket Perlu Tidak Kalau Pada Pasien Ternyata Tidak Jelas Kita Dapatkan LV Aneurism Tetapi Sitoket Perlu Tidak 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 Perlu Karena Pakai kriteria Tadi Belum Perlu Kalau Diket Kira-kira Normal Tidak Menurut saya Tidak Normal Pasti ada Sesuatu Cuma memang Pasien ini Belum saya Lakukan Aniografi Tapi Kalau Lihat dari ECHO Data-data Ini Mengarahnya Memang Ke arah Koroner Kemudian Hipertrofi Pada Pasien Stemi Pada LVH Ada Kriterianya Ini Bisa Dimasukkan Dan Pada Pasien Tidak Masuk Kriteria Untuk Suatu Stemi Walaupun Penelitian Ini 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 adalah Contoh Pasien LVH Apakah Ini Stemi Stemi Ini Bukan Stemi Kalau Pakai Kriteria Penelitian Walaupun Itu Dibantah Dr. Smith Misalnya Contoh Pada Pasien Ini Dia Antara Ini Per Ini Tidak Ada 0,25 Rasionya Hanya 14 18 Tetapi Di Angiografi Ini LAD 99 Jadi Artinya Penelitian Apapun Itu Tidak Bisa Dibilang Dia Pasti 100 Tetap Kita Harus Sangat Hati-hati Apa Namanya Bahasa Jawa Gek Siapa Tahu Tetap Kita Harus Memikirkan Dedenya Yang Lain-lain Karena Memang Manusia Itu Bukan Buku Yang Bukan Benda Mati Variasinya Sangat Luas Tapi Tapi Kalau Ditanya Pertanyaannya Apakah Pasien Tadi Kemungkinan Koronet Kalau Di Angiografi Mungkin Tidak Normal Tapi Tidak Sitoket Pada Saat Ini Kemudian Yang E Wanita 50 Tahun 33 Bulan Karena Tidak Bisa Diltang Berarti Ada Ortoplu Dan Beliau Juga Ada Paroxysmal Noxonal Jadi Heart Failurnya Yang Berat Sama Dengan Tadi Bahwa Perlu Sitoket Tidak ST Elevasi Ada Sedikit Tapi Tidak Khas Ini Jelas Old Meocard Infact Lihat R Tidak Ada V1 Sampai V3 V4 Tidak Ada Anterior Betul Kalau Antoroseptal V1 V2 Kadang-kadang Buku Sampai V3 Kalau Anterior Sudah Di Atas V4 Sudah Mencapai 4 Menurut saya Keanterior Antoroseptal Maksimal Menurut saya Sampai V3 Ada Gelombang Q Kalau Ini LVH Murni Tidak Ada Di 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 Teman-teman Udah Menjawab Dengan Keren Banget Ada Satu Jawaban Yang To The Point Dan Paling Benar Menurut saya Tapi Overall Ini Adalah Pembelajaran Buat Kita Semua Jawabannya Adalah Yang harus Segera Dilakukan Katatrisasi Adalah B Yang Tadi Dengan Stemi Dan Yang Betul-betul Kira Anatonic Koromonina Paling Mungkin Normal Adalah Yang Yang C Yang Dengan LBBB Ini Dengan Stemi Karena Kalau Yang A Usia 80 Tahun Ada Hipertensi Diabet Lama Ada Ureum Yang Tinggi Ureum Tinggi Itu Resiko Terjadi Kalsifikasi Hampir Di Pembulu Darah Termasuk Pembulu Darah Koronel Pasien Dengan CKD Itu Kalsifikasinya Akan Berat Biasanya Kemudian Yang Yang A Jelas Tidak Koronel Jelas Tidak D Dan E Jelas Kita Curiga Ada Suatu Anteroseptal Dan Anterior Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Ya 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 Ya